Intro Pada hari ini Ini Keuskupan Sintang merayakan Perayaan Tabisan Imamat untuk 3 orang Yaitu Pastor Ari, Pastor Kolek, dan juga Pastor Nera Mereka adalah imam-imam muda, imam-imam baru yang begitu semangat dan luar biasa ditabiskan oleh Bapak Uskup Mons. Samuel Oton Sidin, OFM Kapusin Untuk sampai pada Tabisan Imamat pada pagi hari ini Mereka menempuh pendidikan kurang lebih 10 tahun Sejak dari mengikuti program postulat Tahun rohani, filsafat 4 tahun Pastoral, teologi 2 tahun Pastoral sebelum diakon Jadi dengan demikian mereka menempuh pendidikan kurang lebih 10 tahun Baru ditabiskan jadi imam pada hari ini Lalu apa yang dipersiapkan mereka untuk tabisan pada pagi hari ini Sebelumnya mereka dievaluasi dulu oleh tim Tim panggilan di Keuskupan Sintang ini Setelah itu mereka dipersiapkan untuk mengikuti retret Yang dibimbing oleh Pastor Leonardus Miao Mengapa mereka perlu retret? Supaya ada waktu untuk mereka merenungkan kembali Motivasi panggilan mereka Sehingga dengan demikian Kita percaya tabisan imamat yang diterima mereka pada pagi hari ini Sungguh-sungguh diberkati Dilindungi oleh Tuhan Dan mereka bisa menjalani panggilan ini dengan baik Dan seperti yang disampaikan oleh Panikia Bapak Uskup juga dalam kotbahnya Bahwa panggilan ini untuk seumur hidup Kolek Rian Dan Nera Kalian sudah menjadi imam Definitif positif Sekarang tinggal satu Kesetiaan Kesetiaan harus dibangun Sejak hari ini Sampai dengan titik darah penghabisan Itu yang ditunggu oleh Tuhan Tapi juga oleh sesama Kesetiaan itu Memuat komitmen Ketekunan Dalam menjalankan karya Dan karya kita itu bukan karya untuk kehormatan Tapi untuk kemanusiaan Atau untuk Pelayanan karya Tuhan Karena itu sekali lagi Kesetiaan kalian harus kalian Tubuh kembangkan Pasti ada jatuh bangun Karena kita masih ada Daging dan darah Bukan malekat Kita masih ada daging dan darah Tapi kalau kita setia Seperti Petrus Dia menyangkal Yesus tiga kali Seperti kata Uskup tadi Tapi dia bangun Dia bangun Akhirnya dia Karena bangun dan insaf Lalu dia dimuliakan oleh Tuhan Menjadi Paus pertama Orang nomor satu dari para rasul Itu saya mau mengatakan Bahwa kesetiaan itu begitu penting Siapa anda orang tidak tahu lagi sekarang Yang penting anda setia Seperti seorang imam Hal lain Pekerjaan Jabatan Itu menyusul Ditambahkan kemudian Pertama kesetiaan Ini sebagai umat Kami tentu berharap Agar ketiga imam baru Yang sudah ditabiskan ini Menjadi imam yang baik Menjadi imam yang baik Bukan hanya sekedar Di atas altar Tetapi kemudian Bisa memberi contoh Kepada umat Terutama dalam hal Iman Kepada Tuhan Kita Yesus Kristus Sekarang tentu tantangan Di dunia yang nyata ini Begitu berat Sehingga kita berpesan Kepada tiga imam Ketika mengalami Persoalan-persoalan Tentu Disampaikan Kepada pimpinan yang tertinggi Terutama kepada Bapak Ustrup Agar kiranya persoalan yang dihadapi Dapat kesejahkan Dengan baik Selamat bertugas Para pastor Semoga Tuhan Selalu menyertai Para pastor Kami bertiga Imam Baru Keuskupan Sintang Mengucapkan terima kasih Kepada Anda sekalian Para keluarga Orang tua Sanak saudara Bapak Uskup Para pastor Balakaban Menyadi Aki ini Semua nenek moyang Yang masih ada di dunia ini Maupun yang sudah Beralih ke surga Terima kasih Untuk dukungan Dan doa-doa Bagi perjalanan Panggilan kami bertiga Kami mengucapkan Terima kasih Syukur Dan saya merasa Bahwa Perayaan tadi Adalah suatu anugerah Dan ini pertama kali Dan mungkin Yang akan kami rasakan Luar biasa Dan saya merasa Sangat kusuk sekali Tadi Dengan Petugas di turun Yang kita Dengan dua Kawan saya ini Semoga kami jadi Imam yang baik Seperti kata Pastor Ari tadi Imam yang rendah hati Terima kasih semuanya Sekali lagi Kami bertiga Mengucapkan Terima kasih banyak Kepada semua orang Yang menolong kami Yang secara kelihatan Dan tak kelihatan Selanjutnya Kami mohon berkat Dukungan Dari semua Supaya kami dapat Menjadi imam yang baik Dan setia Senantiasa Tuhan Yesus Memberkati Nama saya Victorius Martin Orang tua Dari Pastor Deodatus Kolek Harapan saya Mereka tiga Pastor Semur hidup Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton